Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Yokata ID. Apakah teman-teman lagi mencari bank yang biaya transfernya itu gratis? Oke, pas sekali ya. Sekarang saya akan merekomendasikan beberapa bank yang biaya transfernya itu gratis. Ya, atau tanpa biaya transfer begitu. Oke, yang pertama saya rekomendasikan bank Neocommerce ya. Nah, di bank Neocommerce ini menawarkan gratis biaya transfer tanpa batas atau unlimited. Ya, tergantung promo-promonya juga. Nah, untuk saat ini bank Neocommerce itu kuota gratis transfernya itu unlimited. Ya, jadi berapa kalipun kita transfer baik itu kesesama maupun antar bank ya, bank yang lain. Itu tanpa batas ya, tidak ada kuotanya. Tetap gratis. Transfer kesesama bank tanpa batas, transfer antar bank juga tanpa batas. Oke. Yang kedua, saya rekomendasikan C-Bank. Sama seperti bank Neocommerce, C-Bank ini juga menawarkan gratis biaya transfer baik itu kesesama maupun antar bank. Hanya saja, C-Bank ini ada kuotanya teman-teman ya. Kuota transfer gratis ya berlaku untuk transfer antar bank ini artinya ke bank lain. Kita mendapatkan kuota gratis transfer itu sebanyak 100 kali dalam 1 bulan. Jika sudah lewat 1 bulan, maka itu akan ter-reload lagi. Pokoknya setiap bulan itu kita dapat 100 kali gratis transfer ya, antar bank. Di sini saya sudah pakai 1 kali gratis transfernya ya, sehingga sisanya itu tinggal 99 kali gratis transfer ke antar bank. Jika sudah melebihi kuota sebanyak 100 kali itu, maka kita akan dikenakan biaya transfer sebesar 2.500. Jadi saya rasa 100 kali gratis transfer itu sudah sangat banyak ya. Yang ketiga, bank jago. Nah, ini mirip dengan C-Bank. Di bank jago ini juga ada kuota gratis transfernya. Tetapi di sini yang membedakan adalah di bank jago ini terdapat level ya, level tergantung dari jumlah saldo kita. Semakin besar saldo kita, maka levelnya pun akan semakin tinggi. Semakin tinggi levelnya, maka kuota gratis yang kita dapatkan itu semakin banyak. Contohnya seperti ini. Nah, di sini saya berada di level gold. Ya, kalau di level gold itu kita dapat 50 kali gratis transfer dalam 1 bulan. Nah, di sini saya dapat 100 kali gratis transfer karena saya terhubung dengan aplikasi GoBiz. Sehingga saya dapat 100 kali gratis transfer. Walaupun level saya itu masih gold. Nah, di sini ada beberapa level ya di bank jago. Nah, level yang pertama itu namanya level jagoan. Di sini tidak ada minimum saldo. Kita dapat gratis transfer sebanyak 3 kali. Kalau silver jagoan, ya level silver itu minimum saldonya 500 ribu. Kita dapat gratis transfer sebanyak 25 kali dalam 1 bulan. Kalau gold jagoan, level gold itu kita dapat 50 kali gratis transfer dalam 1 bulan. Ini minimum saldonya adalah 3 juta. Kalau level platinum kita dapat gratis transfer 150 kali dalam 1 bulan. Dimana untuk platinum ini minimum saldonya itu adalah 20 juta. Jadi, untuk saya pribadi saya mendapatkan 100 kali gratis transfer. Untuk level gold jagoan ini sudah sangat banyak ya. Dan saya pun kadang-kadang ya tidak pernah habis ini 100 kali gratis transfer teman-teman. Selanjutnya ada Alobank. Alobank juga menawarkan gratis biaya transfer. Hanya saja di Alobank ini caranya kita harus memilih metode pembayarannya. Contohnya seperti ini. Jika kita melakukan transfer, nah di sini kita harus memilih metode pembayaran. Jika kita memakai BIFAS, nah di sini kita akan gratis biaya transfer. Teman-teman bisa baca di sini. Transfer kapanpun dengan biaya admin IRPN DOL. Artinya tidak ada biaya admin atau biaya transfer jika kita pakai metode pembayaran BIFAS. Tapi kalau kita pakai metode transfer real-time online, itu kita dikenalkan biaya transfer Rp6.500. Jadi, kalau teman-teman ingin yang gratis ya teman-teman pakai BIFAS. Dan ini pun sangat cepat ya. Jadi, tidak kalah cepat kok dengan real-time online. Ini juga sama-sama cepat teman-teman. Jadi, ketika itu kita transfer, ketika itu pun uangnya sudah masuk ke rekening tujuan. Dan ini juga tanpa kuota teman-teman. Jadi, tidak ada kuotanya. Nah, itulah beberapa bank yang tanpa biaya transfer atau gratis biaya transfer ya. Saya merekomendasikan 4 buah bank. Dan ini keempatnya adalah bank digital ya. Yang pertama bank neocommerce, seabank, bank jago, dan juga alobank. Oke, semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!